ini kita kembali ini kita coba belajar bersama terkait dengan menggunakan tools untuk mendapatkan value preposition dari customer kita ada buku yang menarik dari strategizer.com yang terkait dengan VPD ini dengan toolsnya yaitu value preposition canvas oke kita mulai teman-teman semua kalau kita lihat ada dua canvas disini terkait dengan customer yang kedua terkait dengan value nah yang di sebelah kanan ini teman-teman lihat yang terkait dengan customer karena disana ada jobs to be done dari customer tersebut yang ada di sebelah kanan ya teman-teman yang bulat ini ada sebelah kiri bagaimana tab product dan service kita bisa memberikan value terhadap yang ada di kanan kalau kita lihat disini pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi yang ada di kanan yang di canvas yang ada di sebelah kanan itu terkait dengan customer kita nah disini kita memang kalau kita menjadi seorang founder atau menjadi membuka startup memang ini merupakan tools yang sangat baik buat kita semua untuk bisa mengenali mengidentifikasi siapa customer kita apa yang harus mereka lakukan kemudian gainsnya apa yang mereka inginkan kemudian painsnya apa yang hambatan atau isu atau yang mengkhawatirkan atau yang menakutkan terhadap mereka atau mencapai job to be done tersebut kita harapkan kalau kita sudah mengenali customer kita dengan sangat baik dan sudah tervalidasi kita bisa memberikan produk dan service yang sesuai dengan keinginan mereka sehingga memang akhirnya produk kita fit to market jadi produk kita fit customer juga akhirnya produk dan proses yang kita berikan itu cocok dan laku di segmen pasar yang kita inginkan nah ada di sebelah kanan teman-teman ya di jobs ya itu kalau kita kita lihat itu apa tujuan utama dari mereka misalkan nanti kita contoh terkait dengan yang sudah ada banyak di google itu terkait dengan value preposition dari tesla ya tesla owner mereka apa yang ingin mereka capai apa yang ingin mereka goalsnya apa kemudian mereka apa yang mereka harapkan dari setiap stage yang mereka punya kemudian apa yang mereka harapkan dari personal maupun dari work kemudian apa emotional need yang mereka ingin capai itu terkait dengan yang jobs ya kemudian nah yang penting ini pain points ya teman-teman bagaimana kita nanti bisa memberikan obat ya atau jamu ada pains yang ada di sebelah kanan sebelah kanan bawah maksudnya nah apa yang membuat customer kita itu merasa tidak senang apa yang menurut mereka terlalu mahal terlalu lambat terlalu complicated atau terlalu apapun itu masukkan semua di pains nah ketika teman-teman wawancara atau melakukan observasi apa yang ada di pikiran mereka atau apa yang ada di omongan mereka apa yang bisa kita dapatkan dari survei misalkan itu masukkan semua di dalam pains kemudian apa yang menjadi masalah utama di mereka kemudian apa yang menjadi masalah di finansial teknikal atau social risk yang mereka khawatirkan kemudian apa yang kesalahan biasa mereka lakukan itu masuk ke pains semua jadi disini teman-teman masukkan semua nih painsnya apa ketika misalkan kita mau membuat suatu usaha kopi mereka kira apa yang menjadi hambatan di mereka oh buatnya ribet gitu misalkan ya kamu buat tapi saya pengen kopi rasa cafe ketika kita buat sendiri aduh saya harus menyediakan tools yang lumayan mahal kemudian saya harus mempelajari cara bikin kopi yang cocok itu menjadi pains dari mereka nah ketika dari gains nah ini menarik apa yang harapan mereka apa yang membuat mereka merasa lebih baik ketika produk atau proses kita itu bisa menyelesaikan problem mereka atau memberikan kepuasan di mereka apa level kualitas yang mereka harapkan kemudian apa yang mereka inginkan mereka mimpikan misalkan itu masukkan semua namun ini harus kita batasi lingkupnya ya kita ngomong jobs itu bidannya ya batasi terkait dengan goals yang ada di harapan mereka jadi jangan terlalu melebar dari lingkup itu nah kemudian ketika kita sudah selesai mengidentifikasi customer kita bisa mengetahui keinginan mereka juga mengetahui problem mereka kita masuk ke canvas sebelah kiri nah disini kita ada gain creators artinya memang dari gains yang mereka harapkan target yang mereka inginkan itu kita produk dan service service kita itu bisa memberikan solusi sesuai dengan harapan di gains mereka nah yang di bawah juga ketika kita sudah mengidentifikasi apa pain mereka di harapan obat kita yang didapatkan dari service maupun produk kita itu bisa mengeliminir ataupun mengurangi lah masalah-masalah mereka atau bahkan menghilangkannya sehingga produk dan service kita bisa fit to market ini terkait penjelasan value preposition design ini contoh teman-teman kalau kita lihat di tesla nah ini kan ada di strategizer.com kalau teman-teman beli bukunya ini biasanya ada ya dan ini pun di pasaran hingga banyak kita bisa lihat teman-teman di sebelah kanan job to be done nah kita lupa pahami customer kita adalah upper middle class male dengan penghasilan di atas 100.000 USD income-nya jadi kita sudah clear nih lingkup kita adalah menengah ke atas ya laki-laki dengan penghasilan di atas 100.000 USD nah kita harus tahu nih kira-kira bukan kira-kira ya harus bisa mengenali apa yang harus mereka inginkan apa yang mereka mau apa pengen mereka dari kendaraan tentu ya nah disini memang mereka ingin berbeda karena mungkin di middle itu lagi gelau-galaunya pengen berbeda dengan level bawah dan ingin menggapai level atas kemudian mereka ingin long distance trip kemudian kebutuhan mobil itu untuk commute to work atau untuk bekerja kemudian mereka ingin ketika memiliki mobil itu menggambarkan kalau mereka itu sukses dan mereka pun butuh personal mobility untuk bisa berpergian kemana-mana nah pain mereka ini memang benar-benar harus diidentifikasi adalah ketika mempunyai mobil listrik adalah kurangnya charging station atau kurangnya tempat kecas kemudian dikhawatirkan sering ngecas karena baterainya habis mereka juga khawatir terkait kecelakaan kemudian mereka mengkhawatirkan tiba-tiba kalau baterainya mati gimana kemudian terkait biaya atau harga ya sebelum harganya turun nah apa yang mereka harapkan dari mobil tesla itu seatnya bangkunya 4-7 kemudian safety-nya tinggi baterainya canggih kemudian bisa menempuh jarak 250-400 desain yang cakep nah ini harus sepalit mungkin kita bisa mengidentifikasi dan mengetahui ya terkait dengan customer yang ada di sebelah kanan ini yang bulat ini nah ini kalau sudah kita tahu teman-teman kita bisa masuk ke sebelah kiri apa value yang bisa kita berikan model produk apa yang yang harus kita buat untuk bisa memenuhi pains dan gains dan jobs to be done dari customer kita nah disini produk dan servicenya mereka membuat baterainya tahan 8 tahun kemudian ada beberapa opsi kemudian ada model X model 3 ada model 5 yang yang mempunyai gains creator itu performance nya antara 0 sampai 100 km dalam 4,4 second dan seterusnya high tech focus design gains dan pain relievers ini itu menjadi obat atas pains yang ada di bawah customer kemudian gains creator yang ada di atas itu bisa memenuhi ekspektasi dari gains yang ada di sebelah kanan di customer nah ini contoh contoh yang sangat baik ya dari tesla ya bagaimana mereka bisa mengenali pertama mereka bisa mengidentifikasi siapa customer yang mereka ingin capai kemudian mengidentifikasi jobs to be done nya kemudian juga mereka tahu harapannya apa kemudian mereka tahu juga pains nya apa sehingga ketika mereka bisa membuat produk dan service yang fit to customer tentu ini akan laku di pasaran ini singkat ya teman-teman ya terkait dengan belajar VPD di filip representational semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati